Sejumlah warung yang sering digunakan untuk praktik prostitusi terselubung di Kabupaten Kebumen dibongkar aparat. Praktik prostitusi yang menggunakan bekas pasar hewan tersebut telah berjalan puluhan tahun. Petugas gabungan dari Satpol PP Polori dan TNI membongkar sejumlah warung yang ditengarai sebagai lokasi prostitusi terselubung di Ex Pasar Hewan Taman Rejo, Kebumen, Sabtu Petang. Sempat mendapatkan perlawanan, pembongkaran warung-warung dilakukan di bawah pengawalan ketat dari petugas. Sejumlah warung yang digembok oleh pemilik sebelum petugas datang dibongkar paksa. Usai dibongkar, petugas menemukan ruangan lengkap dengan kasur. Selain itu, petugas juga menemukan ratusan kondom. Sejumlah pemilik warung sempat menolak saat petugas melakukan penyegelan. Namun karena terbukti digunakan sebagai tempat prostitusi, petugas kemudian menyegel warung tersebut dengan memasang garis polisi. Saya sudah bilang dulu dikontrak, tak penuhi ada masur ada apa itu dari saya semua. Jadi orang masuk itu cuma kontrak dia sudah masuk tau kayak gitu. Kalau pergi juga pergi tau kayak gitu. Tidak kalau warga bilangnya buat ditubuh. Tidak, itu yang di sana. Tapi ada kondomnya, boleh ditemukan kondom. Ya sudah bilang dulu pernah dikontrak sama Pak Karno, kayak gitu. Selain telah meresahkan masyarakat, penutupan lokalisasi ini bertujuan untuk menegakkan perda kebumen nomor 6 tahun 1973. Sejumlah bukti dan indikasi petugas menguatkan lokalisasi tersebut resmi untuk ditutup. Karena layaknya warung, isinya kasus, ini benar-benar ini, tadi sudah kepanjangan, kita lihat. Di luar juga ada pengundi juga, tapi kamarnya baik. Ini indikasi-indikasi tempat itu digunakan untuk persidisi. Jadi kita nyatakan hari ini, Taman Rejo, asap-taman Rejo, kita tutup untuk kegiatan langsung prostitusi dan pelacuran. Selain membongkar dan menyegel warung, penutupan lokalisasi secara resmi ditandai dengan pemasangan papan larangan praktik prostitusi. Lokalisasi ekspasar hewan Taman Rejo ini telah dijadikan praktik prostitusi terselubung sejak puluhan tahun lalu. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.